Pemirsa, sore ini Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Bupati Bantul non-aktif Sri Hartini dalam kasus jual-beli jabatan. Dan untuk ketahui informasi terkini, kami bergabung dengan reporter Kezia Netanya dan Juru Kamera Muhammad Rinto yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Kezia, silakan dengan laporan Anda terkait dengan perkembangan pemeriksaan Bupati Klaten non-aktif Sri Hartini dalam kasus jual-beli jabatan di lingkungan Pemkap Klaten. Ya Dora, saat ini Bupati Klaten Sri Hartini masih dalam pemeriksaan di gedung KPK. Dan tadi Sri Hartini sudah diperiksa sejak pukul 2, namun saat ini belum meninggalkan gedung KPK. Dan Sri Hartini merupakan salah satu dari dua tersangka dalam kasus dugaan suap jual-beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten. Selain Sri Hartini juga ada Kadis SMP Dinas Pendidikan Suramlan yang saat ini sudah menjalani persidangan di Semarang. Dan Suramlan ini merupakan pemberi suap, sedangkan Sri Hartini sendiri merupakan penerima suap. Yang menarik dari kasus ini adalah selama 4 bulan sejak akhir Desember 2016 lalu, KPK telah memeriksa lebih dari 400 orang saksi. Akan tetapi hingga kini hanya ada dua tersangka yang baru ditetapkan oleh KPK. Apalagi mengingat bahwa dalam operasi tangkap tangannya tanggal 30 Desember yang lalu, KPK menyita uang sejumlah 2 miliar rupiah dari Sri Hartini. Selain itu juga dalam kesempatan berikutnya, dalam penggeledahan di rumah Sri Hartini, KPK juga menyita uang senilai 3,2 miliar rupiah. Ini merupakan jumlah yang cukup besar untuk hanya ada dua orang tersangka sehingga tentu saja KPK masih terus mengusut kasus ini untuk ditetapkannya tersangka-tersangka lain yang tentu kita akan tunggu bersama-sama, Dora. Ya, kesnya selain Sri Hartini, pagi tadi KPK juga memeriksa Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Non Aktif Badan Keamanan Laut atau Bakamla Eko Susilo Hadi sebagai tersangka dalam kasus swab di Bakamla. Dan informasinya berkas perkara Eko ini sudah selesai atau P21. Apakah KPK sudah menetapkan jadwal sidang dari kasus korupsi di Bakamla ini, Kezia? Ya, benar-benar. Kedatangan Eko Susilo Hadi tadi pagi merupakan kedatangannya terakhir ke KPK karena saat kedatangannya tadi pagi, Eko Susilo Hadi menandatangani berkas perkara yang sudah P21 ini artinya berkas dari Eko Susilo Hadi akan segera dilimpahkan dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Yang artinya juga nanti dalam waktu dekat, Eko Susilo Hadi sebagai tersangka akan menjalani persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Eko Susilo Hadi diduga menerima uang senilai lebih kurang, senilai 2 miliar rupiah dalam kurs US Dollar dan Singapura Dollar. Uang senilai 2 miliar rupiah ini merupakan komitmen fee senilai 7,5% dari nilai proyek pengadaan satelit monitoring senilai 402 miliar rupiah dari kasus swap Bakamla. Selain dari Eko Susilo Hadi, KPK juga telah menetapkan 3 tersangka lain yang ditetapkan dalam operasi tangkap tangan bersama-sama yaitu selaku pemberi swap yaitu direktur dari PT Melati Teknovo Indonesia, Fahmi Dharma Wansia, beserta 2 orang staffnya, Hardi Stefanus dan Muhammad Adami Okta. Akan tetapi ketiga tersangka tersebut sudah sejak dahulu menjalani persidangan dan saat ini menyusul Eko Susilo Hadi. Dan pada kemarin, Rabu kemarin, KPK juga menetapkan 1 orang tersangka baru dari pihak Bakamla yaitu Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Novel Hasan. Novel Hasan ini merupakan pejabat membuat komitmen di Bakamla terkait dengan kasus pengadaan satelit monitoring ini dan diduga bersama-sama dengan Eko Susilo Hadi menerima hadiah dari dirut PT MTI. Dora, terima kasih atas laporan Anda Kezia Netania dan Juru Kamera Muhammad Rinto langsung dari gedung KPK Jakarta.